Kalau bertamunya kelamaan tak usir berdasarkan rekomendasi dokter Ini kelihatannya karikator Kelihatannya? Kita buka ya Tidak besar bahkan jantungnya Buka-buka berarti Saya sudah punya dua yang mirip Bersama susah naroknya Kalau ini bisa Yang kemarin kalau juga warnanya hijau ya Di rumah itu ada lukisan gitu Dari Mas Bibra kemarin Tapi saya jadi pro deal naik Naik virusnya gitu Sambil basunti aneh Ini menghadapi Corona Di belakang masih ada pelakatnya Bapak Yang di belakangkan Tapi dari situ itu Wessuh hyper-Covid Oke Iya 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 Di sini Ini juga dari kami ini Bapak Dari alumni Oh iya iya Sudah kawasnya Sudah ibu Semoga-moga Bapak Saya sampai jualan kawas lho Pak Jualan kawas Tiap kali ada pakaian jual di TV Yang kalian kawasnya Itu sebagian keuntungannya Kita donasikan untuk Mereka yang korban atau apapun Dan itu kita dapat hampir 150 juta Tiap sebagian keuntungan saja Dari depannya ini Iya Ya iya 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 Keep safe keep healthy Ya keep safe keep healthy Ok Fight again Covid Covid Nah ini saya gadiran teman-teman, mereka ini adalah alumni kesambi hijau, jadi mereka dulu para penyintas, survival yang hari ini sehat semuanya, yang sempat geger-geberita itu lho, nah inilah beliau-beliaunya, dan ternyata ya seger-seger ya persis seperti waktu kawan-kawan ini nge-vlog dulu, lho kok nge-vlognya harus sengengas-sengengas gitu, nah inilah oknum-oknumnya, dan hari ini mereka semua sudah sehat, dan ada kaosnya dibikin menarik, memberikan semangat, dan mudah-mudahan kita belajar, hati-hati di ruang tertutup, harus ada jendela selalu dibuka ya, maksimum 1 jam ya Bu ya, kalau ketemu orang, maka kalau kamu dayo, bertamu, tahu diri jangan lama-lama ya, sekarang maaf ya, kalau bertamunya kelamaan, tak usir, berdasarkan rekomendasi dokter, ya gitu ya, makasih semuanya, sehat selalu, sehat selalu ya, Jadikan kita ingin mengungkapkan, ungkapan terima kasih kami semua, selagi bulan lalu, kami dinyatakan positif, itu dimana kami bisa menulari orang lain, sehingga kami butuh untuk mengisolasi, ya isolasi diri di rumah masing-masing, mestinya begitu, tetapi dari pemprov menyiapkan fasilitas bagi kami semua, untuk mengisolasi dirinya itu disediakan di Hotel Kesambi, milik pemprov, dengan segala fasilitasnya, makannya, semuanya, itu, jadi kami merasa bahwa, itu peran serta dari pemprov yang harus kami hargai sekali. Tiap malam Pak Ganjar WA, nanyakan kurang apa, kurang apa, ya perlu apa, sehingga waktu kami bilang kurang buah, langsung besoknya Bu Ganjar ngirim paket buah, ya, terus vitamin juga gitu, ya, jadi kebutuhan kami semua dipenuhi, sehingga kami tetap sehat, itu ya. Karena apa, kalau kami sehat kembali, itu kami bisa beraktifitas kembali untuk menolong pasien lain, itu. Dan satu hal lagi, bahwa ingin menunjukkan pada masyarakat, bahwa kami yang positif ini, tidak pernah tahu kalau positif, selain dites. Harus dites, karena apa, 80 persen yang ketularan, tidak ada gejalanya, termasuk kami, tanpa gejala. Nah, dengan dites kami jadi tahu, tujuannya apa, supaya kami tidak menulari orang lain. Ya, karena kita bakal ketularan sama orang lain yang positif, tapi tidak ada gejalanya. Ya, itu yang terjadi pada COVID-19, jadi penting sekali bagi siapapun yang merasa pernah kontak, pernah terpapar, untuk mendatangi tempat yang memungkinkan dia dites. Ya, kalau dites, nanti tahu positif atau negatif, kalau positif, bisa menjaga, jangan nularin orang lain. Itu saja pesannya. Ya, terus satu lagi, yang untuk ke depan, karena kita tahu pemerintah mau memulai masyarakat yang usianya 45 tahun kebawah untuk bekerja lagi, bahwa budaya kita di Indonesia, anak itu tinggal sama orang tuanya. Orang tua tinggal sama anaknya. Jadi, itu boleh dilakukan, tetapi anak-anak yang keluar rumah mulai bekerja lagi tadi, jangan sampai pulang rumah nulari orang tuanya. Jadi, di rumah pun harus ada aturan bagaimana si anak yang keluar rumah ini, jangan berkontak, menjaga jarak tetap dengan orang tua. Karena orang tua itu gampang sakit, dan kalau sakit gampang masuk rumah sakit, kalau sampai masuk rumah sakit karena COVID-19, gampang mati. Itu orang tua, faktanya seperti itu. Sampai jumpa, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.